Terima kasih. Sebenarnya ini biasanya selalu ada trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Tapi kalau kita lihat dalam sebuah tahun terakhir ternyata kita bisa mencapai keduanya dengan baik. Kenapa? Karena tadi salah satunya adalah program hinderisasi yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Indonesia Timur. Seperti di Sulawesi, di Halmahera yang sebelumnya memang pertumbuhannya tidak setinggi yang kita lihat pada saat ini. Jadi melalui hinderisasi nikel, kita lihat di wilayah Indonesia Timur, terutama di Jala Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, di Maluku, Halmahera, ini menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi yang cukup signifikan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Saya beberapa kali diundang, Pak, di PBB, di beberapa forum internasional, mereka sangat memuji sekali program hinderisasi yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi karena ini belum pernah ada Presiden sebelumnya di negara-negara berkembang yang bisa melaksanakan program hinderisasi semasif apa yang dilakukan oleh Indonesia. Bahkan kami juga dikontak oleh beberapa negara Afrika yang mereka ingin belajar dari Indonesia bagaimana kita melaksanakan program hinderisasi sumber daya alam ini sehingga bisa seberhasil seperti saat ini. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden melalui berbagai reformasi kebijakan, reformasi berokasi, ini memberikan kepercayaan kepada para investor untuk masuk ke Indonesia. Jadi dengan adanya sistem OSS, kita kerja, lalu bagaimana insentif-insentif fiskal ataupun non-fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor ini ternyata menjadi poin utama buat mereka datang ke Indonesia. Belum lagi ini dikombinasikan dengan memang kekayaan alam yang sangat luar biasa, kita punya keadaan yang terbesar di dunia, keadaan timah kita pun juga nomor dua, kalau tidak salah kita punya bauksin, bauksin juga keadaan nomor enam atau nomor tujuh di dunia, kita punya tembaga juga demikian. Jadi saya kira tadi ya, kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dikombinasikan dengan insentif yang menarik dan juga kebijakan pemerintah yang memang mempermudah untuk investasi itu bisa masuk dan kerealisasi di Indonesia. Saya kira ini menjadi satu formula yang sangat berhasil untuk menarik investasi yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun. Jadi saya kira ini satu hal yang menarik ya. Jadi memang Eropa mengubah kita ke BOTU karena kita melarang ekspor biji nikel kita ya. Saya kira memang ini dijasari oleh kekhawatiran ya bahwa kebijakan ini kemudian akan berkembang lebih lanjut tidak hanya kepada bahan-bahan, tapi juga kepada produk-produk industri yang lain. Apalagi kan mereka juga mengetahui bahwa bahwa ini adalah cadangan terbesarnya itu sudah dipegang oleh Indonesia. Saya kira mereka juga khawatir kalau misalnya ini kemudian ditiru atau diikuti oleh negara-negara berkataan lainnya. Ya memang kemarin di tahapan peradilan yang tahap satu ya memang kita kalah, tapi kita sedang melakukan banding ya prosesnya. Memang ini masih berproses di WTO, kita masih bisa butuh waktu antara 2-3 tahun lagi ya sampai kemudian banding ini mungkin prosesnya bisa selesai. Namun saya kira dalam beberapa bulan terakhir kita mengalami kemajuan yang cukup baik dengan Eropa dalam hal berdiskusi ya untuk mencari solusi bersama ya. Karena kita jelaskan bahwa yang kita lakukan ini adalah melakukan larangan hanya untuk bahan mentahnya saja yaitu biji nikel, di mana biji nikel ini kan kalau kita lihat ya sebenarnya sebelumnya waktu kita buka ekspornya pun tidak ada di biji nikel ini yang kita ekspor ke Eropa gitu. Jadi ya seharusnya dengan kita larang pun interest dari Eropa juga tidak tergantung. Kita pun jelaskan bahwa produk-produk kewilirnya pun kita bisa bebas ekspor ya tanpa ada hambatan. Jadi saya kira ini juga poin-poin yang kita jelaskan. Saya juga diundang secara resmi oleh mereka saya cukup optimis bahwa kita saya kira bisa mencari jalan keluar bersama ya di mana kita tetap bisa mempertahankan kemisakan larangan ekspor untuk dibuat. Ya saya kira tadi saya sebutkan di awal nambah bahwa hilirisasi ini kan menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang di wilayah di Sulawesi di Halmahera di mana itu membuka lapangan pekerjaan yang cukup signifikannya. Mungkin kalau kita lihat di Morawali di Konawi mungkin ada lebih dari 150 ribu lapangan kerja baru yang dibuat ya di mana kawasan-kawasan industri yang bergerak dengan bidang diurisasi kita ini memperkerjakan tadi yang disebutkan kurang lebih 150 ribu orang. Itu tenaga kerja langsung ya. Belum sektor UMKM yang tumbuh ataupun tenaga kerja tidak langsung karena ada supplier-supplier dari perusahaan-perusahaan smelter yang ada di sana. Jadi saya kira ya penciptaan lapangan kerjanya sangat signifikan. Terus yang kedua juga di Halmahera pun juga di WJB kita lihat tidak muncul kawasan industri dengan sekarang saya kira jumlah tenaga kerja ini sudah lebih lebih dari 100 ribu orang. Jadi penyerapan tenaga kerja ini adanya pusat industri ini kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi mendorong perkembangan sektor UMKM untuk bisa bergerak dan tumbuh lebih cepat. Saya kira ini adalah satu hal yang sangat krusial dan mereka pun juga memperoleh gaji atau pendapatan di atas ya dari upaha UMKM. Saya kira ini kontribusi yang sangat signifikan buat pertumbuhan ekonomi lokal di sana. Jadi saya kira kerjasamanya kalau kita lihat bervariasi ya. Jadi di satu sisi misalnya ada perusahaan tambang nikel yang membangun smelter secara langsung. Ada juga perusahaan tambang nikel yang berpartner ya dengan perusahaan dari luar negeri untuk membangun smelter. Jadi saya kira ada keterkaitan cara tambang dengan smelternya yang dibangun berdasarkan kesempatan-kesempatan tertentu. Jadi saya kira ini yang selama ini menjadi model yang banyak berlaku. Memang di tahap awal banyak perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masuk ke Indonesia karena memang kalau dari sisi teknologi terutama dalam pengawahan nikel mereka adalah yang paling maju di media saat ini ya. Jadi saya sudah pergi ke negara-negara barat Korea ke Jepang ke Tiongkok yang memang harus diakui Tiongkok yang paling maju. Namun sekarang kalau kita lihat dalam perkembangannya bukan hanya Tiongkok yang masuk tapi perusahaan-perusahaan dari negara lain pun juga ikut dari Korea Selatan dari Jepang dari Ibiat dari Taiwan bahkan juga dari Eropa pun juga ikut masuk dan berinvestasi dalam bidang jadi tidak benar kalau hanya Cina-Cina melulu yang masuk tapi juga semakin banyak dari negara-negara lain yang ikut dan berpartisipasi. Sekarang malah kalau saya lihat trennya perusahaan-perusahaan lokal ini yang saya ingin tahu dalam negara-negara lain yang justru mendominasi dalam hal untuk investasi dalam bidang pengorbanan kenapa? Karena memang mereka yang memiliki sumber daya mereka yang memiliki tambang yang sangat dibutuhkan untuk bisa sementara ini di operasi. Tadi saya sampaikan ya bahwa memang teknologi yang paling nanti sekarang dimiliki oleh Jepangkok jadi ada beberapa inisiatif yang kita dorong yang pertama adalah tentu saja kita juga mengirim orang-orang Indonesia untuk belajar S2 di Jepangkok ini berkaitan sama dengan perusahaan dari Jepangkok juga yang melakukan biasiswa mereka jadi mereka kita kirim untuk belajar mengenai teknologi-teknologi pengelolaan material ini terutama material yang digunakan untuk baterai mobil listrik jadi saya kira sekarang kalau sudah batch yang keempat yang kita kirim untuk mereka bisa mempelajari teknologinya sehingga nanti ketika pabrik-pabrik selesai dan beroperasi di Indonesia maka yang mengoperasikan adalah orang-orang Indonesia ini yang sudah disekolahkan di sana saya kira itu ke tahap satu nah sekarang kita masuk ke tahap dua tahap kedua jadi kemarin Pak Minko yang bersama dengan asal satu perusahaan di Tiongkok GEM itu meresmikan lab pengelolaan itu di ITB yang memang dibangun oleh perusahaan Tiongkok yang memiliki keunggulan dalam hal pengelolaan untuk material di dunia mereka berinvestasi kalau tidak salah saya kira 30 juta dolar ya hampir 500 miliar untuk membangun lab jadi saya kira ini satu hal yang sangat luar biasa ya buat kita karena ya ini adalah perusahaan asing membangun lab di Indonesia bekerjasama dengan perusahaan dengan universitas lokal di Indonesia labnya pun dibangun di universitas mereka juga memberikan bantuan tenaga ahli dimana akhirnya kita juga bisa mengembangkan sendiri teknologi yang ada di Indonesia dan kita pun juga bisa melibatkan lebih banyak yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia bisa lihat langsung berkunjung langsung belajar langsung lalu saya kira ini lab yang pengelolaan nikel baterai yang paling besar saya kira di Tiongkok pun juga yang ada itu belum sebesar yang kita miliki sekarang di IPB jadi ini saya kira tahap kedua jadi menurut saya dalam 2-3 tahun ke depan saya kira kita nanti akan memiliki sendiri paten-paten yang dihasilkan dari lab ini untuk pengelolaan ke depan saya kira ke depan tantangannya akan lebih berbeda kalau sekarang kan kita sudah kita berhasil kembangkan adalah sebenarnya ini adalah di sisi hulunya jadi bagaimana kita mengolah biji nikel menjadi produk turunan pertama produk turunan kedua saya kira ke depan tantangannya kalau ini kita perlu menarik investasi yang lebih banyak ke sektor midstreamnya di tengah dan di hilirnya saya kira ini tantangannya berbeda strateginya pun juga kita berbeda skema incentive yang akan digunakan berbeda jadi saya kira ini satu hal yang memang perlu kita kerjakan terus yang kedua saya kira kita juga perlu mendorong investasi ini di komunitas yang lain kemarin Bapak Presiden sudah merasukkan senaltar alumina senaltar pembaga saya kira ini juga area yang perlu kita dorong di sektor hilirnya jadi ke aluminium terus produk turunan pembaga yang lain ekosistem lithium baterai yang lain yang perlu kita dorong dan membangun saya kira apa yang kita capai sekarang kalau kita boleh bandingkan dengan negara-negara lain saya kira kalau kita bandingkan di luar Tiongkok saya kira Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki ekosistem baterai lithium terbesar di dunia jadi saya kira kalau di luar Tiongkok kita bisa menunjukkan bahwa ekosistem baterai lithium yang ada di Indonesia ini sudah cukup besar mungkin kalau ekstimasi saya mahasiswa satu yang harus besar terima kasih Terima kasih.